Nah ini teman-teman ya sambal ikan asinnya sudah matang rasanya mantep banget manis asin gurihnya Wow rasanya mantep banget ini bisa menghabiskan nasi bisa ketakihan bisa gagal diet Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya ayo disimak ditonton terus sepertinya sampai selesai dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya jangan lupa di subscribe like comment share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Terima kasih selamat mencoba buat teman-teman semuanya kalau penampakannya juga menggoda selera ya teman-teman ya ikan aslinya mantep pedasnya juga mantep saya coba incip-incip ya Bismillahirrohmanirrohim tanganku sudah cuci bersih Allahumma bariklan afimar maru setelah wakin ada benar nih sambelnya tuh Hai bismillahirrohmanirrohim hai 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 bener-bener mantep sambal ikan aslinya ikannya masih kriuk Hai pedasnya luar biasa mantep ini cocok banget dengan pecinta pedas seperti saya Hai mantap mantap hai 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 selamat menikmati dan di video kali ini saya mau bikin sambal ikan asin ya teman-teman ya disini bahannya ada bermacam-macam ikan asin ya disini ada ikan nasin iwak badar kalau di Jawa ngomong ya terus ini ikan nasin klotok ini udah tak rendam beberapa jam ya untuk ngilangin kadar asinnya terus disini ikan teri juga karena adanya sedikit-sedikit jadi semua canjain satu ya teman-temannya ini udah tak cuci bersih nanti ini tak gunting kecil-kecil terus digoreng terus disini bumbunya ada bawang merah bawang putih cabai rawit amatrasi dan satu buah tomat ya teman-teman ya terus nanti tinggal nambahin garam gula dan mie cin ayo sekarang kita ikuti bagaimana cara masaknya sambal ikan asin yang enak dan awet sampai satu bulan ya teman-teman ya let's go seperti biasanya ini cabai bawang merah bawang putih saya kukus dulu ya teman-teman ya karena untuk mempermudah cara nguleknya karena cobeknya udah halus jadi dikukus gini nanti lebih gampang cara mulutnya ini saya ngukusnya pakai listrik saja enggak pakai kompor nah ini sambil nunggu cabai direbuk dikukus ini saya gunting-guntingin ikan asinnya saya buangin tulang-tulangnya ya duri-durinya ini biar lebih apa makannya tuh enak pinggir-pinggirnya di duri-durinya dibuang kepalanya juga dibuang karena ini sebenarnya enggak ada dagingnya ya Cuma Hai rasa asin itu Hai kalau teman-teman di rumah ada ikan asin yang lebih banyak dagingnya itu lebih enak ya teman-teman ya Hai jangan ikan asin yang seperti ini karena ini enggak ada daging kalau yang ada dagingnya akan lebih enak Hai ini pernah di rumah adanya ikan asin ini ya udah seadanya aja ya hai 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 ingin bikin sambal pican asin terus makannya nanti pakai nasi tibul wah mantap banget karena aku ada tibul dikasih temen makanya saya bikin sambal ikan asin goreng dulu ikan asinnya ya ini nanti belakangnya goreng sampai kering banget biar nggak ulet kalau serupa masak nanti ulet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nanti minyaknya buat goreng sambalnya ya ini bumbunya udah tak ulek ya sambal tomat bawang merah bawang putih ya temen-temen ya satu cobek full terus ikan asinnya cuma segini tapi nggak apa-apa ya temen-temen ya sekarang kita lanjut untuk goreng onseng-onseng makasih makasih Masukkan kocok sekarang tambahkan gulanya ya tambahkan ganda micin garamnya dikit saja ya karena nanti ada ikan asingnya takutnya nanti kasihnya ini tadi pas melek juga ada garamnya kalau kurang asing bisa tambahkan lagi ya teman-teman lalu dibongsong sampai mateng sampai minyaknya keluar nanti ya teman-teman jadi biar gak gampang musak dan awet kalau bikin sambal seperti ini harus minyaknya banyak ya teman-teman jadi ini gak gampang musak nanti dan awet dan ini masih ada air-airnya ya jadi kurang minyaknya minyaknya nanti ditambahin batangan tambahkan ya nah ini terasinya tak kasih separoh saja karena udah ada ikan asingnya tapi separoh ini ini sengaja itu kumbunya agak kasar-kasar biar enak jangan terlalu lepuk nah ini teman-teman ini minyaknya udah keluar segini tuh mantep banget ya pokoknya diingat-ingat ya teman-teman kalau bikin sambal seperti ini harus banyak minyaknya biar awet dan dimasak yang lama ya sambal minyak lebih keluar nah sekarang bisa dimasukkan ya ikan nasinya ya ikan nasinya cuma dikit ya jadi udah terlalu kelihatan ya ikan nasinya ya teman-teman ya tapi nggak papa tuh ini udah bisa buat berapa berapa hari sambilnya ini kalau bikin sambut lebih ini taruh kulkas ini bisa tahan sampai satu bulan ya teman-teman yang masak sampai matang bener-bener matang ini rasanya juga sudah pas aslinya manisnya pedesnya wow sengaja cabainya tak kasih banyak ya teman-temannya pencinta petis itu kalau nggak petis nggak enak makasnya mungkin ada teman-teman yang sama gaya saya ya teman-teman banyak bulannya kurang ya tambahin gila lagi dikit perpaduannya aslin petisnya manisnya harus pas jadi biar rasanya mantap terima kasih terima kasih terima kasih tinggal diangkat ya teman-temannya udah siap diangkat ya teman-temannya jangan matang siap diangkat nah sekarang saatnya makan siang sama nasi timul sambal ikan asinnya ya teman-teman nih Bismillahirrohmanirrohim sambalnya mantep banget nih bikin menggoda selera apalagi nasinya nasi timul mantep banget oh ada sayur seladanya juga sambal ikan asin nasi timul sambalnya menggoda selera nasi timulnya wow oh